Hai geng, selamat datang kembali di channel Om Bigos, channel yang pas banget buat kalian para pencari asupan mata. Gimana kabarnya? Udah nongkrong di cafe hari ini? Kalau belum, om punya rekomendasi tongkrongan yang pelayannya cantik bin bohaini. Mau tau? Kalau mau, tonton alur cerita film tiket coffee shop ini sampai habis ya. Singkatnya sih, film ini bercerita tentang seorang pemilik cafe yang jatuh cinta sama kakek-kakek kuir. Oh iya, sebelum memulai alur ceritanya, Om Bigos mau ngingetin kalian kalau film ini mengandung banyak adegan pelemah iman. Jadi yang mau mundur, boleh mundur. Dan kalau mau lanjut, ya silahkan. Dan buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan umputer dulu intronya. Film dibuka dengan berfokus pada seorang pria yang kita sebut saja namanya John. Hari itu, ia mendapat tugas mengantar makanan ke rumah seorang wanita bohai yang kita sebut saja namanya Wati. Karena kancing baju Wati terbuka, John pun bisa melihat gunung aktif kembar milik wanita itu. Karena John sudah sangat saknih, ia pun langsung mengajak Wati bercocok tanam. Dan terjadilah pertemuan antara rudal dan serabi lempit. Kocok terus. Eh tapi ternyata, si John ini cuma ngimpi. Karena kasurnya sudah becek-becek basah, ia pun langsung mengambil tisu untuk membersihkannya. Sin lalu berpindah pada Wati yang sedang berbelanja di pasar. Sepulang dari sana, ia pun pergi ke rumah duda tua yang ia sukai. Sesampainya di sana, si duda yang kita sebut saja namanya Yanto terlihat sedang menyapu teras rumahnya. Melihat kedatangan Wati bersama gunung aktifnya yang menonjol, Yanto tampak sedikit terkejut. Wati pun lantas mengajak Yanto untuk minum kopi bersamanya. Seraya minum bersama, Wati pun mengeluarkan jurus gombalannya. Sambil terus menonjolkan gunung aktifnya, sehingga membuat Yanto terus-terusan salfok. Lalu, Wati meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Dan dengan nakal, Yanto mencoba untuk mengintip. Tapi untungnya sebelum rencana itu terlaksana, Wati langsung membuka pintu. Seketika ia pun terlihat bingung melihat keberadaan Yanto di sana. Dengan malu-malu kucing, Yanto pun beralasan kalau dirinya juga ingin ke kamar mandi. Di kamar mandi, pikiran Yanto pun mulai traveling. Ia membayangkan sedang bercocok tanam bersama Wati. Ketika keluar dari kamar mandi, ternyata Wati sudah gak ada di sana. Sebaliknya, Yanto malah menemukan selembar surat yang berisi ajakan untuk datang ke kedai kopi milik Wati. Sementara itu, Wati terlihat tengah menunggu kedatangan Yanto di kafenya. Gak lama kemudian, Yanto pun datang dan duduk di sebelah Wati. Wati pun menggandeng tangan Yanto dan mendekatkannya di dekat gunung aktif kembarnya. Karena terus-menerus digoda, Yanto pun mengiakan ajakan Wati untuk bercocok tanam. Singkat cerita, keduanya pun pergi ke suah motel. Dan seperti yang sudah kalian duga, keduanya pun langsung bercocok tanam. Esoknya terlihat seorang wanita cantik bernama Cimoy yang sedang melamar pekerjaan di kafe milik Wati. Cimoy pun mulai berlatih menjadi seorang pelayan dengan gayanya yang sungguh membuat rudal setiap pria yang melihatnya seketika berdiri kokoh. Sementara itu, di luar para pria tampak mengintipnya. Salah satunya adalah si John. Mantap, auto rame nih kafenya. Esoknya, Yanto datang ke kafe Wati dan serta-merta langsung disambut oleh wanita itu. Eh, tapi ternyata Yanto malah lebih tertarik pada Cimoy yang sedang bersama pelanggan lain. Yanto pun gak bisa mengalihkan matanya dari wanita kawai itu. Menyadari hal itu, Wati pun langsung terlihat cemburu. Tapi Yanto gak peduli, ia malah semakin berusaha mendekati Cimoy. Ternyata sama seperti Yanto yang berjiwa facek boy, Cimoy rupanya juga mudah tergoda. Dan gak butuh waktu lama bagi Yanto untuk mendapatkan serabi lempit Cimoy. Keesokan harinya, Wati melihat ke arah Cimoy yang dikelilingi oleh para lelaki. Wati terlihat kesal karena sekarang Cimoy lebih populer dibanding dirinya. Bahkan Yanto dan John yang dulu menyukainya pun kini malah mengejar Cimoy. Saat malam hari, John mengantarkan makanan ke rumah Cimoy. Di sana, keduanya pun makan sambil bercakap-cakap. Karena sudah mabuk, John pun memanfaatkan keadaan itu dengan mencicipi serabi lempit Cimoy. Esok harinya, John melihat Wati sedang menempelkan brosur kafenya di sebuah tiang listrik. Mirip iklan sedot WC yang sering kalian lihat di tiang perempatan itu. John lantas menghampirinya dan mengatakan kalau Cimoy lebih menarik dibandingkan Wati. Selain karena Cimoy lebih anget, gunung aktif kembarnya pun juga lebih besar dibandingkan Wati. Duh, pede amat ya mulutnya. Eh, tapi bener juga sih. Wati yang kesal pun akhirnya menemui Yanto dan mengungkapkan keresahannya. Ia juga mengatakan kalau ia insecure pada Cimoy yang lebih bohai sehingga para tamu lebih menyukainya. Dan bukannya ditenangkan, Yanto malah makin memanas-manasi dengan berkata jujur kalau Cimoy memang lebih menarik dibandingkan Wati. Wati yang semakin jengkel pun akhirnya berniat pulang dan memecat Cimoy. Tapi, Yanto langsung mencegahnya dan menenangkannya. Padahal sih, aslinya, si Yanto ini masih kepengen ngici pencerapi lembitnya Cimoy. Untuk menenangkan Wati, Yanto pun mengajaknya bercocok tanam. Di sisi lain, Cimoy bertemu dengan John dan mengatakan kalau dirinya sedang butuh uang. John yang sudah kepincut pada Cimoy pun dengan mudahnya memberikan buku tabungannya. Dan Cimoy pun langsung gembira melihat nominal uang di tabungan John yang pastinya jauh lebih besar dibandingkan tabungan kalian yang sepi. Udah tabungan sepi, chat sepi, kasian banget sih kalian. Tanda jomblo. Sementara itu, Wati terlihat galau karena memikirkan hubungan antara Yanto dan Cimoy. Gak lama kemudian, datanglah seorang pria yang mencari Cimoy. Pria itu mengaku kalau Cimoy sudah menipunya. Waduh, nipu apa nih? Wati pun mengatakan kalau Cimoy sudah gak bekerja di kafenya. Setelah si pria pergi, John datang untuk mencari Cimoy. Dan Wati pun kembali mengatakan kalau Cimoy sudah gak bekerja di sana. Mendengar hal itu, John pun langsung panik karena wanita itu sudah menguras habis isi tabungannya. Akhirnya, Wati, John, dan Yanto pun pergi ke rumah Cimoy. Dan ternyata, wanita penggoda bin laktat itu sudah pergi dari sana. Hmm, gitu ya. Habis nanam benih, langsung main kabur aja. Menyadari hal itu, John pun langsung menangis dan menyesali perbuatannya. Dan ternyata, bukan cuma John yang sudah terperangkap dalam rayuan maut Cimoy. Yanto pun ternyata juga sudah ditipu. Yanto bercerita kalau Cimoy juga meminjam uangnya setelah mereka bercocok tanam. Hmm, yaudah. Anggap aja kalau uangnya buat bayar serabi lempitnya si Cimoy. Wati pun langsung kesal usai mendengar cerita Yanto. Lalu, John memohon pada Wati untuk mencari keberadaan Cimoy. Wati mencoba menghubungi nomor Cimoy, tapi wanita itu nggak mengangkatnya. Sementara itu, si pelaku utama alias Cimoy tampak menaiki sebuah mobil yang di dalamnya sudah ada pria lain yang menjadi incaranya selanjutnya. Dan film pun berakhir. Overall, film ini punya alur yang sangat sederhana, khas film 18++. Tapi sisi baik dari film ini adalah, ternyata masih ada pesan yang bisa diambil karena isinya nggak cuma bercocok tanam terus panjang film. Dan pesan yang terkandung dari film ini adalah, jangan gampang tergoda oleh gunung aktif besar. Karena bisa jadi, itu hanyalah senjata yang digunakan wanita laknat untuk menipu. So, mulai sekarang, jangan menilai cewek cuma dari ukuran gunung aktifnya ya. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.